Ketua DPP Forum Back Stranger Indonesia resmi melantik pengurus DPD Back Stranger Riau. Forum yang beranggotakan para pelaku event organizer media dan support event di Pekan Baru ini akan mendukung kegiatan pemerintah dan swasta, khususnya di Pekan Baru. Setelah tertunda selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, DPD Forum Back Stranger Riau akhirnya resmi dilantik oleh Ketua Umum DPD Forum Back Stranger, Sofian Nasution Rabu Lalu. Forum Back Stranger ini beranggotakan gabungan pelaku event organizer, support event, serta media yang dibawahi oleh Badan Hukum Legal. Pengurus DPD yang diketuai Arti Satya dan Muhammad Refki serta Eka Sari Kurnia sebagai Wakil Ketua DPD Riau akan bertugas pada periode 2022-2024 mendatang. Ketua Umum Forum Back Stranger Indonesia Sofian Nasution menyatakan program kerja pertama Back Stranger Indonesia yakni Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia atau SKKNI. Dan berikutnya penggunaan platform digital untuk membuka lawan pekerjaan bagi bidang industri kreatif. Kita lagi merumuskan SKKNI, SKKNI kan Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia yang nantinya jadi sumber rumusan untuk silabus, pelatihan, untuk uji kompetensi, sertifikasi, itu lagi kita rumuskan. Platform, lagi bangun platform di digital untuk lawangan kerja khusus industri kreatif. Jadi kalau biasanya mencari lawangan kerja kan di JobsDB gitu ya, di LinkedIn gitu ya, rame-rame gitu. Ini enggak, kalau di Backstager nanti lawangan kerjanya khusus industri kreatif. Jadi cari desain grafis, protografer, planner, nah hal-hal gitu ada, show director itu ada di kita. Selebihnya kita banyak kegiatan yang internal sama edukasi. Dengan dilantiknya pengurus yang baru Back Stranger Riau dapat berada di tingkat yang sama dengan industri forum kelas atas nasional lainnya. Dari Pekan Baru, Tim Ceria TV, melaporkan.